Intro Yo, halo next generation Berjumpa lagi bersama saya di channel anime review Bagi yang belum subscribe, monggo di subscribe Dan jangan lupa klik icon loncengnya juga Agar di setiap ada video baru teman-teman akan mendapatkan notification Dalam video kali ini, kita akan membahas beberapa pertanyaan seputar One Piece Perlu digarisbawahi, pembahasan ini bukan bermaksud untuk mendahului cerita utama yang sedang berlangsung Ini hanya sekedar diskusi yang dibangun untuk mengeluarkan pendapat seputar One Piece Well, langsung saja ke pertanyaan pertama Luffy vs Kaido, apakah Luffy akan mempunyai kekuatan baru? Dilihat dari pengalaman Luffy dalam melawan musuh-musuhnya di dunia baru Level mereka sudah sangat jauh berbeda dibandingkan dengan musuh-musuh yang ada di Paradise Semakin bertambah petualangan SAP, maka semakin berat juga lawan yang akan dihadapi oleh mereka Dalam kasus Kaido, saya pribadi melihat kekuatan Luffy untuk saat ini masih belum cukup untuk mengalahkan Kaido Namun begitu, dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, ketika Luffy sudah pernah kalah dalam suatu arc Maka duel selanjutnya, besar kemungkinan akan dimenangkan oleh Luffy Contohnya saat melawan Krokodil Nah, dari pengalaman tersebut, biasanya insting bertarung Luffy akan bertambah dengan sendirinya Nah, sebelum duel melawan Kaido, ada beberapa opsi yang sangat memungkinkan bagi Luffy Untuk dimaksimalkan guna memperkuat kemampuannya, diantaranya yaitu outkening dan mastering haki Jika Luffy harus menciptakan gear baru, maka saya kira terlalu memaksakan Karena nantinya begitu Luffy menghadapi lawan selanjutnya Maka mau tidak mau, pasti ada tuntutan dari banyak fans yang mengharuskan Luffy untuk mengupgrade gear terbarunya Karena sudah pasti setelah Kaido, Luffy akan bertemu lawan yang lebih kuat lagi Daripada menciptakan gear baru, saya lebih cenderung memilih untuk menciptakan form gear fort terbaru saja Dilihat dari gear fort saja, Luffy masih belum menguasai sesuka hatinya Dia masih terjebak dalam kuantitas waktu, di mana gear fort akan bertahan hanya dalam 10 menit saja Alih-alih mengupgrade gear baru, justru Luffy akan banyak kehilangan energi Ya, saya kira 2 poin tersebutlah yang harus dimaksimalkan oleh Luffy untuk persiapan menghadapi Kaido Sejatinya Rayleigh pernah mengatakan bahwa Luffy akan semakin bertambah kuat ketika melawan musuh-musuh yang kuat Sudah ada banyak kasus semacam ini yang pernah Oda tunjukkan, terakhir kali ketika melawan Katakuri Nah, jika Luffy mampu memaksimalkan Aukening dan Mastering Haki ke tingkat yang lebih jauh lagi Maka saya rasa sudah cukup untuk memperkuat gear fort Baik Aukening dan Mastering Haki, jika Luffy berhasil menguasainya Maka akan memaksimalkan kemampuan buah iblisnya Dimana dengan Aukening, maka Luffy akan mempunyai kemampuan baru dari pemanfaatan Gomu Gomu Nomi Dan Mastering Haki akan menambah kuantitas dan kualitas keefektivitasan gear fortnya Next, pertanyaan berikutnya Apakah Aukiji mempunyai posisi khusus dalam bajak laut Kurohige atau hanya sebatas aliansi saja? Peran Aukiji dalam bajak laut Kurohige menurut saya masih samar-samar Dikatakan menjadi sekutu, namun belum ada pergerakan yang berarti Dikatakan tidak memihak, namun para petinggi pemerintah dunia dan angkatan laut Sudah benar-benar memastikan dia menjadi bagian dari bajak laut Kurohige Nah, dalam Vivercut edisi beberapa bulan yang lalu Oda merilis kru-kru utama bajak laut Kurohige yang mewakili divisinya masing-masing Namun dalam daftar tersebut tak ada nama Aukiji Inilah yang saya maksud masih samar-samar Nah, Aukiji sendiri mempunyai prinsip keadilan yang santai Dia hanya akan mengambil suatu keputusan jika memang ia ingin Namun jika tidak, maka dia tak akan mengambil keputusan apapun Ini sama halnya ketika dia pertama kali bertemu dengan SAP Dimana Aukiji pada awalnya tak ingin melawan mereka Namun tiba-tiba dia menjadi ganas karena adanya gerakan dari kru SAP Saya sih lebih menduga Aukiji mempunyai maksud tertentu dengan bergabung ke dalam sekuat Kurohige Bisa saja dia sedang mengawasi pergerakan mereka Ya, Aukiji sendiri masih mempunyai hubungan baik dengan beberapa prajurit angkatan laut Tentu kita masih ingat ketika dia menolong smoker dari Dovi Setelah itu, dia menyuruh smoker untuk segera menghubungi Akainu Nah, ini menandakan bahwa dia masih mempunyai kepentingan dalam angkatan laut Atau setidaknya dia masih memegang prinsip keadilan Meskipun sudah berada di jalan yang berbeda Saya melihat peran Aukiji dalam cerita One Piece ini Menuntun kepada tanggung jawabnya melihat perkembangan Nico Robin Bisa jadi bergabungnya dia dalam bajak laut Kurohige adalah Untuk memastikan Kurohige tidak melakukan hal buruk pada Nico Robin Ya, Aukiji pastinya sudah tahu track record Kurohige sendiri dengan sifat liciknya Maka dari itu, perlu adanya pengawasan dari dalam struktur bajak laut mereka Itulah kira-kira peran Aukiji sejauh ini menurut pandangan saya Berikutnya pertanyaan selanjutnya Apa yang terjadi jika Lau mengeluarkan teknik shambles pada DF user ke dalam laut? Dan bagaimana jika Nikyu-Nikyu Nomi digunakan untuk melempar DF user ke dalam laut? Bagi Kuman sendiri, mempunyai keuntungan dalam memanfaatkan kemampuan buah iblisnya Salah satunya dia dapat menerbangkan target ke suatu tempat yang telah ia kunci Hal ini juga berlaku jika tempat yang ia kunci adalah lautan Ya, pastinya Oda tak akan membuat duel yang membosankan seperti itu Nah, dalam kasus lau, teknik shambles merupakan teknik yang digunakan Untuk memindahkan atau menukarkan bagian tubuh suatu objek dengan objek yang lain Teknik ini digunakan jika beberapa objek berada dalam suatu area tertentu Artinya saling berdekatan atau berada dalam lingkup room yang telah diciptakan olehnya Untuk lebih jelasnya, silakan tonton kembali Akpang Hazard episode 594, 603, dan episode 604 Nah, jika lau menggunakan teknik ini pada DF user hanya untuk memindahkannya ke dalam laut Maka tidak akan mungkin terjadi Kecuali hanya dengan teknik teleportasi menggunakan room saja Karena pada prinsipnya, shambles digunakan untuk memindahkan sebuah objek Dengan objek lain pada area yang berdekatan saja Atau pada area room yang telah diciptakan sebelumnya Well, pertanyaan berikutnya Sehebat apa bajak laut rock dan kira-kira butuh berapa pasukan untuk mengalahkannya? Sebenarnya Oda sudah menjawab pertanyaan ini Ya, secara tidak langsung beliau sudah mendeskripsikan betapa hebatnya mereka Melalui penuturan Garp sendiri yang sudah pernah bersinggungan secara langsung dengan rock Dia pun mewanti-wanti untuk tetap mewaspadai seandainya kelompok tersebut bangkit kembali Nah, hal ini menandakan betapa kuatnya bajak laut rock ini Saya kira masih terlalu dini untuk menerka bagaimana cara untuk mengalahkan mereka Namun begitu, kuat bukan berarti tidak bisa dikalahkan Karena rock sendiri sudah pernah kalah sebelumnya oleh Garp Nah, jika kedatangan sang sememang benar untuk mendiskusikan rock Maka sudah bisa dipastikan Tak cukup hanya dengan satu pihak saja untuk melawan bajak laut rock Next, pertanyaan terakhir Lebih kuat mana antara Zoro dan Sanji? Dan apakah mereka berdua bisa bertarung dengan serius? Dalam kru SAP, masing-masing awak mempunyai peran dan cita-citanya sendiri Zoro yang berambisi menjadi pendekar pedang terkuat Maka otomatis menuntut dia untuk mengalahkan pendekar-pendekar pedang kuat yang lainnya Sedangkan Sanji, dia ingin melihat Old Blue yang sampai saat ini masih belum diketahui keberadaannya So, jika melihat dari ambisinya Zoro lah yang ditakdirkan sebagai kru terkuat kedua dalam SHP Karena dia ingin menjadi nomor satu dalam hal seni bermain pedang Yang artinya diperlukan kekuatan nyata untuk mewujudkan ambisinya tersebut Sebaliknya, Sanji dengan ambisinya untuk saat ini hanya perlu menelusuri lautan One Piece sampai akhirnya menemukan Old Blue Nah, karena itu, Sanji tak selalu memfokuskan segala sesuatunya dengan kekuatan Sanji adalah salah satu kru SAP yang selalu bertindak dengan perhitungan Tak jarang dialah yang menyelamatkan kru di menit-menit akhir dengan menggunakan kecerdasannya Salah satu contohnya adalah ketika membuka gerbang keluar NES Lobby Atau terakhir kali ketika menyelamatkan Luffy dari hadangan anak-anak Big Mom Ya, dua peristiwa tersebut dilakukan tanpa adanya sebuah duel yang sangat intens Nah, masalah seberapa kuatnya mereka berdua Saya pikir sama-sama kuatnya Masing-masing dari mereka mempunyai kelebihan dan kekurangannya Jika Zoro diperkuat dengan insting bertarungnya, maka Sanji diperkuat dengan kecerdasannya Kemudian bagaimana seandainya jika mereka bertarung, apakah masih berpotensi melakukan duel serius? Well, duel antara kru SAP sudah pernah terjadi, yaitu antara Luffy melawan Usopp Dari sini, maka bisa saja Zoro dan Sanji juga melakukan hal yang serupa Ada satu hal yang saya kira bisa menjadi pemicunya, yaitu apabila Zoro mendengar bahwa Sanji telah menjelek-jelekan nama SAP dan kapten mereka Maka saya yakin Zoro tak akan tinggal diam Zoro adalah rekrutan pertama Luffy yang sering sekali memperingatkan Luffy ketika mengambil sebuah keputusan Yang berhubungan dengan keberlangsungan bajak laut Topi Jerami Ketika Luffy ingin membujuk Usopp untuk kembali, dialah orang pertama yang menolaknya Kemudian ketika di Panghazad, saat Zoro mendengar Luffy tertangkap Caesar Dialah orang pertama juga yang memperingatkan Luffy untuk jangan lengah Karena menurutnya ini baru awal petualangan mereka di dunia baru Saya kira dialah orang yang mempunyai respect tertinggi pada kaptennya dibandingkan dengan kuru-kuru yang lain So, jika Zoro mendengar perlakuan Sanji terhadap Luffy saat di whole cake Saya kira dia tak akan memaafkan perbuatannya Dan bagaimanapun juga, Sanji menyimpan dosa besar Dan saya kira dia harus meminta maaf pada semua kru atas perbuatan menjelek-jelekan SAP apapun itu bentuk alasannya Ya, semoga kedepannya tak terjadi lagi konflik-konflik internal dalam tubuh SHP Well, itulah pembahasan untuk video hari ini So, bagaimana menurut teman-teman sendiri? Jika boleh, tolong beri pendapat masing-masing di antara pertanyaan-pertanyaan tadi Sekali lagi, apabila ada kesalahan mohon dikoreksi Dan apabila ingin menambahkan, silakan tuangkan opininya di kolom komentar Mari berdiskusi Cheers! Terima kasih telah menonton!